Intro Pemirsa masih dalam dunia kita dan kami masih berada di kawasan DuPont Circle Nah kawasan ini dikenal sebagai pusatnya orang-orang untuk eksersis, untuk berkegiatan luar ruangan dan juga untuk olahraga karena banyak studio olahraga disini Tapi kalau pemirsa misalnya gak mau olahraga, males gitu kan ya Misalnya bisa nongkrong di banyak tempat yang ada disini, di banyak kafe, banyak restoran Nah satu hal lagi pemirsa, kalau misalnya anda tidak sempat untuk berolahraga atau pergi ke sebuah studio untuk berolahraga, bisa juga jalan kaki Jalan kaki? Jalan kaki mungkin keliling kota Aduh keliling kota Itu kan udah kebiasaan sehari-hari kalau di Amerika ini, kita kemana-mana banyak jalan kaki pemirsa Karena semua disini udah accessible, PDS juga, terus bisa akses metro ya Betul, public transportation Ya transportasi umum, dan makanya disini budaya jalannya sangat kuat Tapi ngomong-ngomong soal jalan kaki, ini ada seorang biksu Yang berjalan kaki untuk meningkatkan kesadaran warga Selama empat bulan, biksu asal Thailand ini berjalan kaki keliling Amerika Untuk menyampaikan pesan perdamaian Perasut Tamna Titong memilih menjadi biksu sebagai jalurnya menuju damai dan pencerahan Setelah karir politik yang panjang tidak memberikan kepuasan batin Berjalan kaki keliling Amerika hanyalah satu langkah dari perjalanan spiritualnya Maret lalu, ia mulai berjalan dari Santa Monica, California Menyusuri Route 66, jalur ikonik yang melintasi delapan negara bagian Perjalanannya mengundang perhatian banyak warga Yang mayoritas belum pernah bertemu dengan seorang biksu Karen Wingo, pemilik toko murah di Lexington Menutup tokonya lebih awal Agar bisa berjalan sambil ngobrol dengan prasutam Pasangan suami istri Christian dan Carissa mengundang prasutam bermalam di rumah mereka di Dwight, Illinois Mereka belajar meditasi dan lainnya Ada so much more that we can be as humans and to each other And he represents that And it's just, it's great I mean, I hope that that's the message that other people receive From him when they have the chance to meet him If they take the chance to meet him The fact that he even bothered To do this through the United States That means he cares about us too I think that shows me that people from other cultures Care about one another Prasutam tiba di kota New York pada akhir Juni Ia sudah merencanakan perjalanan kaki perdamaian berikutnya pada akhir 2019 Dari Thailand ke Perancis Menempuh 15.000 km yang akan menjadi rekor terjauhnya Dari Lexington, Illinois, VOA Wah, hebat, luar biasa Taris Itu capek banget pasti itu Wesh, aku juga bisa kayak gitu menambah teman juga Tapi juga punya resiko juga ya Kamu kuat memang kalau jalan kaki dari ujung East Coast sampai West Coast gitu Mungkin saya akan makan waktu 3 tahun 3 tahun jalan kaki, pemirsa Tapi gak apa-apa Yang penting pesannya adalah pesan perdamaian itu sampai Nah, ngomong-ngomong soal pesan perdamaian Ini juga mengingatkan saya kepada sebuah aktivitas Yang dilakukan oleh sejumlah biksu Mereka menggambar dan menggunakan pasir atau mandala Menggambarnya mandala Mandala itu menggambarkan universe atau alam semesta Tapi luar biasa pemirsa cara mereka menggambar mandala ini Kita lihat ini liputannya Dengan penuh sabar dan ketelitian Selama seminggu Losang Santen menaruh pasir demi pasir Membentuk mandala yang menggambarkan Walas asih dan cinta tak bersyarat Atas permintaan Dalai Lama, ketika Losang mencipta Mandala di Museum Sejarah Amerika di New York tahun 1988 Itulah pertama kalinya dalam 2.600 tahun seni ritual ini di bawah keluar biara Sejak itu, Losang diundang mencipta mandala oleh berbagai museum, galeri, dan universitas di seluruh Amerika Serikat These are uniquely designed of many, 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 many years So passing through artis to another artis to another artis to another artis, another artis, another artis So color has a meaning, shape has a different meanings Losang Santen lahir di Tibet Ketika kecil, keluarganya mengungsi ke Nepal untuk melarikan diri dari komunisme Tiongkok Mereka tinggal di kem pengungsi bertahun-tahun Ia meninggalkan biara tahun 1995 Untuk menjadi direktur spiritual di pusat Buddha Tibet di Philadelphia Menurutnya, kesabaran dalam proses kreatif bisa membuat penonton menemukan ketenangan batin Begitu mandala selesai, upacara pembongkaran berlangsung Losang seringkali mengundang anak-anak ikut serta Listening to this, there are many different reasons One thing is this mantle is a beauty whatever we see as a beauty on the earth Never be as a last as a beauty And impermanent, impermanent comes and goes Saya pikir itu kuat untuk melihat sesuatu yang sangat indah yang dibuat dan dibuat. Dan untuk dibuat di komunitas. Dengan grup orang-orang yang berbeda. Saya pikir itu adalah tipe praktis yang penting. Ujung-ujungnya disapu bersih. Itu menggambarkan keindahan lalu berakhir. Jadi semua dari ada awalan langsung ada akhiran. Itu dalam sih. Itu filosofis banget. Kita harus optimis. Dengerin tuh. Lihat tuh tadi. Oke pemirsa sekarang kita istirahat lagi. Tapi jangan kemana-mana tetap di dunia kita.